Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Pelakon dan usahawan Nur Fazura tampil menyerahkan pendapat mengenai isu hangat membabitkan orang ketiga dalam sesebuah perkawinan. Dia yang kini sedang berjinak semula dalam dunia lakonan memilih untuk membawa watak yang memperkasakan golongan wanita di luar sana yang mengalami masalah. Ramai mesej kongsi masalah pada saya dan tanya macam mana nak berhadapan segala masalah dengan suami dan sebagainya yang menjod dorong saya untuk bantu nak naikkan semangat wanita-wanita ini. Sekarang banyak isu penyondol tapi macam mana wanita terbapit nak melalui jadi mungkin saya boleh mendidik dan bimbing mereka di luar sana agar kita kena bermaruah walaupun saya akui tidak tahu bagaimana istri-istri ini rasa dengan pengalaman mereka. Fazura juga dalam pada itu berdoa agar rumah tangganya tidak diuji dengan dugaan seperti itu yang paling penting tidak hanya wanita yang perlu dibersalahkan. Saya pikir seorang wanita kalau suami buat hal curang mudahan fata tak selingkuh namun yang paling penting kita tidak boleh salahkan wanita sahaja. Jika pasangan kita pun melayan ia akan juga jadi oleh itu wanita itu di luar sana kalau menghadapi masalah suami curang jangan lantang sangat bersuara buka aib orang buka aib sendiri awak mesti bermaruah. Kalau suami lain takkan nak terus pergi serang wanita terbapit saja kita kena salahkan suami juga. Bagi saya kena adapt sifat bermaruah untuk diri sendiri itu yang penting. Itu sejeniswa hari ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.